Keinformasi berikutnya, diduga akibat pengaruh miras pengendara minibus di Kudus, Jawa Tengah terlibat tabrakan maut. Akibatnya dua pengendara sepeda motor tewas di tempat. Detik-detik tabrakan yang sempat viral di media sosial ini pun terekam CCTV di salah satu rumah warga. Beginilah video detik-detik tabrakan maut yang terekam CCTV dari rumah warga 11 Februari lalu. Kecelakaan maut terjadi di jalan Jendral Sudirman Turut, Desa Ngembal, Kecamatan Baik, Kudus, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor dari arah timur yang hendak menyeberang, tiba-tiba terhenti setelah melihat sebuah mobil dari arah pati ke Kudus dengan kecepatan tinggi tanpa mengurangi kecepatan. Tabrakan maut pun tidak terhindarkan, korban sempat terseret beberapa meter lantaran penabrak melarikan diri. Akibatnya, dua pengendara sepeda motor yang merupakan kakak beradik Meli Mustafiah dan Siti Rodotul Hasanah, warga desa Karangbenar, Kecamatan Baik, Kudus, meninggal dunia. Tak berselang lama, Polres Kudus mengamankan pelaku tabrak lari. Pelaku, warga desa Loramwetan, Kecamatan Jati Kudus ini diduga mengendarai mobil dalam kondisi mabuk antara mengkonsumsi alkohol. Jadi menurut pengakuan TSK, kita periksa adalah sekitar 70 km per jam. Padahal itu adalah jalur perkotaan yang sudah ada rambu-rambu, memang kecepatan kota maksimal adalah 30 km per jam. Jadi pengkuan tersangka memang dia habis mengkonsumsi alkohol dari Juana. Penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pasal berlapis, yang ini mengendarai melebihi kecepatan dalam kondisi dipengaruhi miras, serta upaya tabrak lari dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara.